Jumpa lagi kita Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu izin kali ini Admin Bawa satu informasi Untuk Bapak Ibu Terutama Bapak Ibu guru Seluruh sekolah, satuan pendidikan Bahwa sebentar lagi kita Akan memasuki hari pendidikan Nasional Nah kali ini izin Bapak Ibu admin Berbagi terkait Dengan pedoman hari pendidikan nasional Tahun 2024 Silahkan Bapak Ibu Disimak sampai selesai Berdasarkan surat nomor 11911 MPKA .tu Garis miring 2024 Perihalnya pedoman Peringatan hari pendidikan nasional Tahun 2024 Nah surat ini Bapak Ibu Ijin admin bacakan Terkait dengan pedoman Hari pendidikan nasional Yang pertama untuk ketentuan umum Menetapkan bahwa Seiring dengan peringatan hari pendidikan nasional Pada 2 Mei 2024 Juga nanti akan dicanangkan Sebagai bulan merdeka belajar Jadi bertepatan dengan 2 Mei Nanti kementerian Pendidikan kebudayaan riset dan teknologi Akan mencanangkan Ya berbarengan dengan hari pendidikan itu Adalah bulan merdeka belajar Nah menetapkan Yang kedua menetapkan bahwa Tema untuk peringatan hari pendidikan nasional Bapak Ibu Tahun 2024 ini adalah Bergerak bersama Lanjutkan merdeka belajar Itu adalah temanya Kemudian yang ini adalah logo Ini logo hari pendidikan nasional Tahun 2024 Nah logo hari pendidikan nasional Serta sambutan Menteri Pendidikan Kebudayaan Bapak Ibu nanti bisa diunduh Ya di laman www.kemdikbud.co.id Kemudian ada himbawan nih Bapak Ibu Untuk intansi pusat daerah Satuan Pendidikan Serta kantor perwakilan Republik Indonesia Di luar negeri Turut memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024 Melalui berbagai media publikasi cetak Elektronik Serta media sosial Dengan menggunakan logo Dan tema di atas Lalu nanti pada pelaksanaan Upacara bendera Bapak Ibu Ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Risetan Teknologi Menyelenggarakan upacara bendera Pukul berapa dimulainya Pukul 7.30 Secara tatap muka Jadi bukan daring Tapi luring Secara tatap muka Baik Lalu yang kedua Yang B-nya ini Terkait upacara bendera Intansi pusat Daerah Satuan Pendidikan Serta kantor Perwakilan Republik Indonesia Di luar negeri Di imbau Untuk Menyelenggarakan upacara bendera Dengan berpodoman pada Ketentuan yang Ditetapkan oleh Kemendiput Di setek Ini ragam aktivitas Bapak Ibu Nanti Selesai upacara Hendaknya bisa dilanjutkan Dengan berbagai macam Atau ragam aktivitas Pertama misalnya Ini disini Menyelenggarakan aktivitas Sekegiatan Untuk memeriahkan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024 Dan Bulan Merdeka Belajar 2020 Secara kreatif Menjaga dan membangkitkan Semangat belajar Serta mendorong Pelibatan dan Partipasi publik Kemudian yang B nya Mengunggah konten Publikasi peringatan Hari Pendidikan Nasional Dan Bulan Merdeka Belajar 2020 Di media sosial Nah disini ada Diharapan dengan Menggunakan tagar Ya ini ada Tagar Hardiknas 2020 Dan Tagar Lanjutkan Merdeka Belajar Oke Bapak Ibu Itu saja ya Kaitan dengan Upacara Bendera Dalam rangka tadi Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024 Kemudian bisa Dipedobani Dan Pada saatnya Kita bisa melaksanakan Upacara Bendera Secara bersama-sama Demikian Yang dapat Abin bagikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh